Intro Dilansir dari Merdeka.com Suara Jokowi naik dan Prabowo menyusut dari C1 KPU Aku ada salah kirim data Proses penghitungan suara Melalui form C1 yang dilakukan KPU menjadi solotan Sebab diketahui beberapa data yang tidak akurat Antara form C1 yang diunggah dengan input perhitungan suara yang dilakukan website KPU Kasus ini salah satunya terjadi di TPS 093 Keluran Bidara Cina Kecamatan Jati Negara Jakarta Timur Dimana dalam scan C1 yang diunggah suara Jokowi-Ma'ruf 47 Sementara Prabowo-Sandi 162 suara Tapi dalam data yang di input KPU suara Jokowi-Ma'ruf naik menjadi 180 Untuk Prabowo menyusut menjadi 56 suara Hal ini pun ramai diperbincangkan di media sosial Terkait hal itu Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengakui ada kesalahan proses input data Dimana data yang di input dan diunggah dari C1 salah alamat Ada kesalahan kirim alamat kelurahan Sama-sama nomor TPS 93 Tapi beda kelurahan jelas Evi saat dihubungi Merdeka.com Evi menjelaskan data yang di input ternyata berasal dari Kelurahan Cipinang Cempeda Sementara unggahan form C1 berasal dari Bidara Cina Yang terimput di TPS 93 Bidara Cina adalah TPS 93 Kelurahan Cipinang Cempeda Jati Negara Akan dikoreksi tegas Evi Evi juga menjelaskan proses scan from C1 dari TPS Sehingga diunggah ke website KPU Seluruh C1 dibawa oleh petugas di TPS ke KPU tingkat Kabupaten Kota Setelah itu barulah petugas KPU di daerah yang mengunggahnya Agar kesalahan input data tidak terulang Evi mengimbau kepada seluruh jajaran KPU tingkat Kabupaten dan Kota Lebih hati-hati dan teliti Tidak terburu-buru Entry C1 dan teliti Tutup dia Terima kasih telah menonton!